berkaca dengan dunia perpolitik kan ini kan ya kira-kira di bulan September tersebut kandidat berapa banyak? 2 pasang, 3 pasang tapi besok ini gubernur baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat ya salam Warta Kepi TV melayani permisi anda sekutar kebuala wabarakatuh Alhamdulillah hari ini Warta Kepi kedatangan sahabat lama beliau ini bisa dikatakan seorang jurnalis yang merangkap spiritual dan juga pernah mempunyai pengalaman yang mistis juga nanti kita bicara tentang bagaimana proyeksi politik di tahun 2020 pilkada ini dan terakhir kita bicara tentang keahlian dia di bidang medis backup nah apa kabar Pak Canda? baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh beliau ini murid dari siapa? yang yang Amin Najib ya? bukan murid apa tuh? hanya partner partner dulu pernah dimindah sama Amin Najib apa ini tuh? di Pekam di Jakarta di rumahnya di Yogyakarta sana berarti sedekat apa dengan Amin Najib? dengan Amin Najib? ya sedekat saya dengan Pak Deddy oh gitu ya? ya kenal dengan anak-anaknya? ya sama si Leto dulu waktu di Yogyakarta sekitar tahun 2008 waktu saya pulang ke Magelang saya kan asli Magelang Jawa Tengah kenapa nggak jadi tentara Pak? iya 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 memang bukan di situ passion ya kan jadi waktu MH Amin Najib itu di Jakarta mengisi ceramah di PT Taspen nah kebetulan terus ada sahabat saya yang di Taspen juga terus ditawari pegam untuk ganti rumah beliau itu di Jemaka Putih Barat waktu itu Jemaka Putih Barat di situ kenalnya akhirnya jadi murid dia di Jogja enggak ya? bukan Jogja dia setelah itu saya diundang pribadi sama beliau di rumahnya sana jadi disana ketemu sama Mbak Novia Polopaking sama Lentung sama Ki Kanjeng ada Mas Ari dan kawan-kawan semua semua dibekam semua gitu ini kayaknya dia sakit karena kena nggak dibekam sama Mas Candapa ya ya bisa jadi gitu kalau di dunia jurnalistik nama beliau Candra Puspo Nagoro dikenal dengan Ustaz jadi spesialisnya Ustaz lah pokoknya kalau bicara soal dunia medis kita bahas belakang tapi intinya kenapa bisa sampai Jogja Tau? nah cerita dulu kita ya santanya jangan tengah-tengah sampai apa? jadi begini Mbak Dini jadi pertama itu memang bukan alapan pekerjaan atau bagaimana? bukan bukan jadi awal-awal itu jadi memang saya bersama teman-teman itu kan dari Magelang kemudian hijrah ke Jakarta Pusat waktu itu di Jakarta Pusat kami tinggal di gedung sajadah gitu di dekat Keramat Sentiyong kemudian waktu itu ada kawan saya juga di fakultas sastra ah jurusan berapa sih? beliau? saya jurusan sastra Inggris beliau dimana? di Universitas Negeri 17 Maret di Surakarta wah luar biasa dong lalu ini menebak di Bantem terus kan? ya jadi saya punya kawan sama Mas Anjar Mas Anjar itu di Republika sekarang ini? teman-teman itu? ya waktu itu di awal-awal di Jakarta gitu tahun 2002 itu jadi kemudian saya sonding lah sama beliau kan kan juli kampus juga ketemu sama-sama aktivis ya sudah oh udah sih dibantu itu publikasi sama Mas Anjar waktu itu Mas Anjar Fahmiar atau namanya kemudian ya dari situ kemudian terkenal kan di Jakarta itu kan sebagai apa terkenal itu? ya sebagai bekam itu sebagai hijama itu kan iya 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 nah setelah itu kemudian ada bahasa anak kita ini anak gaul itu ada yang sure wah ini orang dari daerah potensi gitu kan nah kemudian difasilitasi tempat iya 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 dia sewakan tempat sewakan fasilitas ada mobil ada kendaraan itu kemudian kalau di Jakarta kan waktu itu kan untuk sewa atau kontrak itu kan mahal mahal apalagi di sepaka putih di kompleks set neck begitu kan kemudian beliau yang menalangi dulu kemudian kami ngangsur sama beliau kan ijil biar sama orang yang yang di Republika ini? bukan sama satu lagi yang di Taspen itu oh yang di Taspen jadi beliau banyak pembantu itu sehingga cerita sampai di Batam itu berapa sih? nah di Batam itu tahun 2005 sekitar 2005 awal itu dari Jakarta? ya dari Jakarta jadi kan begini ceritanya semenjak di Republika dibantu publikasi kan banyak untuk pasien oh nah kemudian diundang ke TransTV juga kan di acara Trans7, Good Morning apa itu jadi semua kan pasien banyak tuh dari Maluku, dari NTT, NTB, dari Sulawesi nah akhirnya kan dia nanya pak, kalau sekali terapi berapa? sekian gitu kan waduh mahal pasawatnya, mahal utennya gitu iya iya kalau papa diminta ke mana? ke kami? ke Maluku kah? atau ke Surabaya atau ke Batam itu? Batam, kan baru bisa, kami fasilitasi tiket, nanti akomodasi, oh bisa itu berapa orang? satu tim? mas anda sendiri atau gimana? saya ada sahabat saya berdua aja? berdua, terus bertikah gitu kan oh iya kemudian sahabat saya ini sudah almarhum yang sama-sama mengembangkan imitri iya setelah itu akhirnya waktu itu kan hijau atau bekam itu belum belum familiar kan ke Indonesia iya nah ini saya sama teman saya ini teman baik ini kita bagi Indonesia dua oh kamu yang yang timur iya yang timur saya barat oh iya dari Sumatra Cabang sampai Telampung terus kemudian Kepri, Batam nah itu saya yang handle itu kan iya iya makanya saya jelajah itu dari Jakarta Bukan Baru, Batam terus Surabaya terus turun lagi ke Jogja, Magelang naik lagi ke Jakarta jadi yang Indonesia timur itu yang almarhum itu? iya beliau sering ke Kalimantan sering ke Banjarmasin itu dan itu jadi setelah itu akhirnya alhamlah bisa berjalan bisa berjalan dengan biarnya tidak ada kendala semua berarti pindah-pindah? iya kalau sahabat saya almarhum itu di Jakarta terus jadi ada yang dari kawan kami yang dari Taspan itu yang sudah mampu apa namanya itu mampu jadi bekam sendiri gitu? bukan mampu sudah mampu untuk menyewa tempat lokasi itu kan yang sudah tercover nah beliau sudah jalan lanjutkan gitu jadi sahabat saya namanya Pak Herdiak yang kebetulan istrinya seorang diplomat itu nah itu kemudian ya sudah dilanjutkan ini kan dalam rangka dakwah dalam rangka untuk penyebaran Islam nah ini saya Jakarta Pekan Baru Batam nah akhirnya lama-lama ibu saya bilang kalau kamu tidak tidak cari tempat itu kan cuma pulang ngasih rekaman TV rekaman liputan itu tidak jelas ini akhirnya saya istri khoro saya mohon salam Allah dimana ya sudah di Batam itu oh gitu cerita ya tapi di Pekan Baru sudah cukup lama juga hampir berarti di Pekan Baru berapa tahun di Pekan Baru hampir 8 bulan tapi masih bulan-balik bulan ya di Pekan Baru, Jakarta jatapan baru saat di Batam balik Pekan Baru begitu jadi terakhir itu 2008 di Pekan Baru itu kemudian betul-betul meninggalkan Pekan Baru 2005 2008 itu jadi masih tadi di Pekan Baru 2005 kan bulan-bulan bulan-bulan jadi nah kenapa dari Pekan apakah teringat saya punya Iza Zahba Segrim mau jadi wartawan atau bagaimana aku bisa masuk tribun itu apa ceritanya itu jadi begini Pak Didi jadi saya ini kan memang di kampus di UNSolo itu memang hobi saya menulis sering diminta di LPM lembaga pers mahasiswa itu ada namanya akal padrumah gitu kan jadi nulis serpen nulis puisi kemudian nulis artikel senior-senior saya waktu itu menyarankan ini Masandra kayaknya cocok nih jadi jurnalis belajar-belajar nah gitu kan nah cuman waktu itu sempat juga menirikan bulletin bulletin alburuj tentang bulletin kampus nah cuman tidak begitu lama karena memang ya saya dananya kan sendiri nah hanya dari situ kemudian saya tinggalkan saya tetap menulis bikin blog kemudian saya bikin website saya sendiri semua belajar sendiri nah akhirnya setelah lama-lama-lama ini ini kok ilmu saya kok sampai sini saya harus belajar lagi nah kemudian waktu itu ada lowongan kan di Tribun Batam yang cetak itu sekitar tahun 2008 2008 itu cetak dibutuhkan fresh graduate itu kan lulusan baru lah saya bilang saya masuk baru nggak ya karena kan lulus itu sekitar tahun 2002 kan Bismillah saja lah ternyata memang betul-betul yang belum pernah bekerja sama sekali di dunia jurnalistik itu yang diambil karena waktu saya masih ingat ada saya ada temen saya Rini kemudian Walang sama Nasir itu baru semua memang nol iya saya ingat kami sama di Tribun dulu saya masuk Tribun itu 2006 awal 2006 tiba-tiba memang perekrutan banyak karena memang Tribun Batam itu mau mengembangkan daerah di Natuna di Anambas kemudian di Lingga sementara sementara pengembang wartawan di Batam lokal itu banyak juga jadi banyak yang dibutuhkan sementara Tribun pengen udah secara sistem dia udah punya editor-editor yang kuat kenapa dia mengambil pemain pemain bukan pemain baru pemain profesional dari Batampo dari Halua dia ambilnya dari Post Metro nah wartawan lapangan ada makanya jadi waktu pertama masuk 2008 itu temannya sebenarnya si Rini ya hari ini itu memang betul-betul dia jadi Lampung ya dari Palangkaraya Palangkaraya kemudian Wawan itu dari Sulawesi Selatan dari Makassar Mas Harbi itu dari Sumatera Utara dari Bejan jadi Jawa jadi artinya waktu itu saya berpikir dari 9 kalau gak salah ada 9 atau 10 masuk ya ini hanya 4 orang yang diterima yang betul-betul nggak punya pengalaman di Juna sama sekali gitu kan artinya memang wakil Indonesia lah ya memang Mas Bebi jadi yang unik-unik jadi jari-jari ini ya gitu pertama kali jadi wartawan liputan apa dulu? saya dulu spesialisasi di mana sih? liputan desknya? semua lama Pak Didi di ekonomi pernah di politik pernah kemudian di tanya jawab HPS juga pernah itu paling lama kayaknya iya sampai paling lama di HPS iya lifestyle juga pernah di otomotif pernah jadi semua kan di rolling kan Pak Didi jadi kriminal kriminal belum ya kriminal di posek ya sebentar-sebentar saya jawab itu mungkin karena ya beda kan kalau di posek itu kan di kepolisian itu harus cepat taktis kemudian sikap itu kan nah itu itu bedanya itu jadi kebanyakan rompok alettingnya Ustadz Chandra ini wartawan ekonomi si Nazar di ekonomi juga si Rini pernah masuk di Pemko deh ya iya Pemko pemko tapi jadi dari tiga orang itu jadi tiga orang yang lanjut satu orang lagi si Pawan hilang ya? si Pawan si Pawan itu yang kayak foto model ganteng gitu kan iya yang hidungnya mancung waktu itu iya 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 atau juta di 202 dosen dosen Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Kommunikasi Islam Al-Azis di Legenda Malaka di situ dosen kursus jurnalistik Tapi ada sebelum disitu dulu pernah diminta ke UIB, Universitas Internasional Batang itu Ada sahabat saya namanya Mbak Mi, Ilyana itu pas rekomnya Jadi Om Pak Merina ngajar kita bahasa Inggris dulu ya? Bukan, bukan ngajar bahasa Inggris tapi ini apa namanya itu Untuk mahasiswa itu kan dia harus menulis di media Pak Kalau untuk mendapatkan nilai-nilai keasiswa gitu Karena ini kan namanya basic menulis namanya kita bimbing kita Cara menulis untuk mahasiswa Ya gitu Terus Peran juga ngisi di politeknik gitu Tapi enggak lama gitu Dan beberapa kampus-kampus yang lain Kemudian di Pondok Pesantren Alkolam Karena di Batuasi juga Hampir 3 tahun gitu Saya setiap Sabtu ada namanya JURKOM Jurnalis dan Komputer Jadi penulis juga belajar komputer Jadi kan kadang di pesantren itu Pak Diti ada Santri-santri yang masih Gap-tech Gap-tech teknologi kan Mengoperasikan laptop, menulis, kemudian mendesain dan sebagainya itu Tiap Sabtu waktu itu pukul 8 malam Sengah 8 sampai sekarang 22 Sampai hampir 3 jaman Jadi memang posisi wartawan tak ditinggalkan Sempat bikin media lokal juga ya? Iya sempat bikin media lokal Kemudian apa namanya Media ini kan Mohon maaf Jadi kalau investor itu bikin media kan Gak bisa seperti kita jualan ayam penyet Atau ayam goreng Atau pesak goreng kan Hari ini ke pasar, beli Terus nanti sore ini untung Gak bisa Media itu ada step by step Semoga pengalaman ortakipi sendiri itu butuh 2 tahun lah Bisa memberikan lebih nilai pada Apalagi kita bersaing dengan media-media yang besar juga Baitan pos, tribun, pos metro Bagaimana ceruk kuenya itu Bisa makan iklannya Ternyata Candrata itu Pemikiran becah ya kan? Ya Ya akhirnya karena Ya alhamdulillah waktu itu Saya memang yang merekrut Jari yang memang Gak punya basic wartawan Jadi memang Baksudnya mencomet dari Selama jadi wartawan Penulisan berita apa yang paling berkesan? Pernah gak berita Apa Ustaz Carta bikin berita Menghebohkan batang? Pernah gak? Bukan batang? Enggak yang pernah Selama jadi wartawan Pernah gak bikin berita Yang menghebohkan batang? Ya Liputannya sendiri Pernah gak? Pernah waktu itu Mungkin ketika Pembunuhan apa? Bukan pembunuhan Jadi Waktu itu Masalah Ini ya apa namanya Idul Fitri Idul Fitri itu Kalau tidak salah itu Saya Ada Ustaz di Masjid Raya Batang itu Jadi Harusnya kita itu Berkibat padalah Salah satu negara muslim itu Iya Nah Terus kemudian berita itu saya bikin Memang itu ada pro kontra Ya oh ya Beda-beda Beda satu hari ya Nah kemudian Kalau tidak salah pemerintah hanya Ikut Ikut dengan yang berita saya bikin itu Kalau rencata begitu Jadi Jadi Harusnya besok Iya Endul harusnya mundur kan Kalau ini ada di depan gitu Ya Ya itu Dan saya juga Waktu itu juga dicari-cari juga Sama beberapa formasi itu kan Karena Ya saya bilang Saya wartawan Saya menyatat Menulis sesuai dengan fakta yang disampaikan pembicaraan Iya Bukan saya mengarah-arah sendiri Ya Karena memang Kitab susi kita kan Undang-undang pers sama kode intik jurnalistik Ya saya mereka menuliskan itu Iya 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 Nah perkara benar atau tidak kan Ya tentu Kalau di media kan ada hak jawab atau Hak sanggah gitu kan Nah itu saya dicari-cari saya bilang Ya mau kok bikin ke kantor ngajawa gitu Laksir itu kan Jadi ke kantor orang-orang itu Enggak ya Kayaknya kalau gak salah Memberikan somasi atau apa gitu Kemudian Untuk alat gitu kan Tapi saya Jadi orang Mesirah ya Karena berita Ustadz Canda bikin Bahwa Hari Raya misalnya Ini apa nih Harus bergibat pada Ini gitu kan Mekah gitu kan Gitu kan Itu Ustadz yang di Mesirah itu tidak bergibat Iya iya Dicari juga Katanya kan Bapak Canda saya dicari-cari Karena Mengkonsummen Ya Bapak kan punya pegangan Saya bilang gitu kan Oh kesalahan Iya 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 Dari situ kemudian Ya menjadi bola liar gitu kan Berita itu Padahal saya memang Ya menulis apa yang Beliau sampaikan gitu Mungkin karena gagal itu Mungkin NU setiap tahun Bikin sidang istbat ya Iya walau-walau Mesirah itu Setahun ya kan Gagal Pintar itu kan Kebetulan orang Mesirah itu orang NU kan Iya NU apa apa dia ada Banyak NU nya disana Dan Ustadz itu Beliau juga NU juga Itu yang berkesannya Luar biasa Nah terus akhirnya Begitu hipo-hipo gitu Ya saya Diam saja gitu Kemudian ada juga Wartawan kan tugas juga menulis berita Penaikan tanggung jawab lagi gitu Kemudian ada juga Pengacara-pengacara dari Jakarta gitu Ya saya Waktu itu kan Saya telepon Jika ditanyakan anda telepon gak Sama pimpinan yang masuk itu Di telepon gak Loh saya telepon Cuma telepon sama Satpam Saya bilang gitu Saya kan menanyakan Loh ini kantor pengacara betul Betul Sudah tutup pak sudah pulang Saya kan ketulkan informasi Bapak itu kantor Satpam Kantor pengacara Yang angkat Satpam Yang angkat Satpam Ya yang angkat Satpam Itu pengacaranya datang Itu tujuh orang Itu memberikan informasi Tidak ada yang salah dalam berita itu Tidak ada yang salah Cuma benar Cuma itu apa itu? Tentang hukum lah itu Tentang hukum lah itu Tentang hukum Saya sama pimpinan Ya sudah kamu ketemui pengacara-pengacara itu kan Ya gak saya ketemu pengacara kan Memang ada pertanyaan apa dari masyarakat? Saya lupa pak Deddy Cuma itu gak ada yang salah Kata dia itu Gak ada yang salah Ya kan di alamat APS itu kan Ada masyarakat bertanya Tribun yang memberi solusi jawabannya Pada PHM terkait Nah iya Nah waktu itu Saya nyari-nyari pengacara kan Gak ada Saya pun ngalor pengacara Iya kan Saya bilang ini kan kantor pengacara Iya kan Tapi satpamnya yang terima Saya tulis gitu kan Atas namanya pengacara itu Cuma APS bertanyaan sappam itu Cenderut tanya apakah sappam itu tuh? Saya bilang gini Pak ini kantor pengacara di Jakarta kan itu Ini ya betul Terus saya mau bicara tentang pengacaranya Udah tutup pak Tapi betul nih Alamannya ini terus ini betul Besok bapak bisa Hubungi lagi gitu kan Di jam kerja gitu kan Apakah kata-kata itu tulis ya? Ya Ya jadi saya menuruskan itu Sebenarnya saya mencantumkan Nama pengacaranya itu Alamannya juga Teleponnya juga Itu di jadang serah sebenarnya Cuman pengacaranya itu Lu saya gak pernah ditelpon Kok naik beritanya gitu kan Padahal kalau secara Sebenarnya secara Apa namanya Esensi secara Publikasi Sebenarnya terkenal dia kan Iya Ya sih betul Cuman kan Mungkin kalian beritanya miring kali ya Pertanyaan miring kan juga Tidak Tidak Standar saja itu masalah Masalah PHK atau apa Kalau misalnya di Oh ya PHK yang miring lah itu Bukan di PHK sepihak Nah itu bagaimana solusinya Bisa menuntut Atau menggungkat ke Bisa Melalui hubungan industrial Nah kemudian Saya kan juga membaca websitenya Dia pengacara punya itu kan Nah nanti Apabila Ada pertanyaan Silahkan ke sini Saya juga cantumkan ke situ Oh Kemudian dia lu ini kok naik Ini siapa Dan saya bilang Saya teripun sama satangnya pak Betul itu Nah itu kan Nah ingat saya Ketemu sama pengacara itu kan Lapan lu datang ke kantor Iya ke kantor itu Kantor tibun itu Dia ada di Jakarta atau di Batam ya Waktu ada kegiatan di Batam Mendampingi klien Nah dia sekaligus Pas kebetulan Membaca itu juga Kaget dia kan Nah itu Ya pengacara itu Teritanya Tanya Kamu jubungnya gak sama apartemen ini Enggak lu ini Jadi saling aja Wah Sampai ngomongin Ya Ya Memang sama security nya Betul ada yang hukum dari tribun Nah itu Cuma security nya gak ngomongnya Dari orang-orang ini kan Ya gak ngomong gitu Nah dari situ Jadi baik hubungannya kan Sampai sekarang Sering minta Tolong dibantu beritanya Tolong dibantu ini kan Sintang gitu Masalah gitu kan Karena kan Kenapa Apa namanya itu Dinaikkan itu pak Ya karena kan Ya memang Itu yang ada beritanya Waktu itu kan Bisa sudah cetak kan Dan lain cetak Itu Itu siapa editornya Brimla Itu siapa itu? Mbak Rosso ya Mbak Rosso ya Mbak Rosso ya Mbak Rosso ya Mbak Rosso itu ya Mbak Rosso didatengi Gak salah pengasaran Memang dicacai salah itu Siapa ngapi Gak salah ini Cuma ini tidak tribun saya Saya bilang tribunnya sama satpam Tapi intinya Ya karena Canda bikin militanya lengkap Pukur 2 set Mbak Rosso lihat bagus Oke naik Sementara Yang ditebun itu bukan narasumber utamanya Nah iya Narasumber tersier Atau sekundir lah gitu kan Ya iya Nah itu kan bisa pengalaman Di bidang jurnalistik Nah kita bicara tentang Bincang ringan kita santai saja Tadi bicara Jurnalistik agak lucu tadi Bicu lucu Sapam tadi Nah sekarang kita besok Kan pernah bikin berita politik Kalau misalnya Ustadz ya Ya Dulu tetrah Waktu otor awal Di dewan itu gimana Bukan Waktu pemilu ya Jaman Pak Suryo Pasti bergandingan dengan Al-Suluh Pak Sani itu kan Siapa yang jadi Siapa yang jadi gitu kan Ya iya Ya kan tribun punya program Bersama kandidat Ya kan Ya bersama kandidat ya Ada tugas gimana itu Saya waktu itu Tugas untuk Untuk Pak Suryo kalau meng한다 Ya Dan ada satu lagi Kisah atau siapa itu Yang di kandidat lain itu kan Ya iya Nah, bicara politik Warta Kepri kemarin, dari bulan Maret sampai 1 Juni kemarin, itu bikin polling. Pollingnya udah ada, pemisah bisa lihat beritanya di Warta Kepri, ada pollingnya, bisa juga di Warta Kepri. Jadi selama 3 bulan polling itu, kita polling tentang provinsi kandidat nama-nama untuk calon gubernur Kepri, kemudian calon wali kota Batam, dan terakhir ada pemerintahan kemarin itu dari Bupati Inatuna. Nah, kita bilang 2 saja, agak duduk ame lah sikit kan gitu. Nah, akhirnya kita pakai kesimpulan, di polling itu untuk nama yang tertinggi itu yang Fitri, dapat sekitar 39 persen, 1,6. Dibawahnya Ansar sekitar 26-an, Rudy sekitar 19 persen, 3 orang besar. Sisanya, pada disitu ada juga, ada Nama Suryo, ada Jumogadaria, ada... siapa lagi ya? Aunur Rafiq, Abdul Haris, siapa lagi? Pokoknya yang Bupati-Bupati yang masa jabatannya habis, Dukstal Gopriode menjabat. Nah, untuk wali kota sendiri, yang nama tinggi itu pengacara kita, Toto Sumito. Ketua Perti Batam, dibawahnya baru Amsakar, dibawahnya baru Marlin. Antara Toto Sumito ini dengan, dia politisi demokrat, dibawah Amsakar, beda tipis. Toto kemarin dapat 36, Pak Amsakar 32, tipis ya. Ya, kurang banyak ya. Dibawahnya Pak Marlin. Nah, berkaca dengan dunia perpolitikan ini kan ya. Kira-kira di bulan September tersebut, kandidat berapa banyak? Dua pasang, tiga pasang, menurut Pak Ustadz. Ini maksudnya... Kandidatnya dulu? Kandidat ya? Tiga pasang kah, atau dua pasang? Ini perspektif jurnalistik atau... Perspektif jurnalistik dengan penerawangan agak? Spiritual. Spiritual. Oh iya, pemirsa kita, beliau ini spiritual juga. Ada iklan, maksud. Beliau ini adalah spesialis spiritual, menggeser-geser awan di Capri ini. Nah, gimana sih? Kita bicara masalah spiritual awam ini nanti, bagian yang menggesernya. Tapi bicara politik dulu. Karena tebakan beliau tentang... Jokowi 2 Prode, betul. Terakhir dia menebak Perbawa, betul. Nah, kemudian ini untuk... Pandangan Pak Ustadz, itu ya Pak Ucandra. Tiga pasang kah, atau dua pasang? Dua pasang. Dua pasang, ya? Iya. Tapi saya tidak menyebutkan. Iya, tapi namanya paling akan muncul itu. Dukannya Fitri, Rudy, sama Ansar Ahmad. Iya. Nah, apakah Rudy berpasangan dengan Ansar? Atau... Atau... Rudy berpasangan dengan Fitri? Kak Ustadz, atau Fitri berpasangan dengan Ansar? Ini dua ini menarik nih. Iya. Nama terakhir siapa itu yang muncul tuh? Iya, iya, iya. Ya, mungkin saya tidak menyebutkan nama inisial ya. Iya, iya. Jadi, ini pandangan pribadi saya. Penang, iya. Secara spiritual itu dua pasang ya. Dua pasang, iya. Yang maju. Nah, kemudian mungkin saya memberikan clue-nya itu... Satu pemimpin, pemimpin sekarang yang dipilih itu yang responsif. Responsif, iya. Yang cepat gitu. Misalnya satu contoh begini. Pak, anak saya sakit. Oh. Tidak ada duit misalnya. Oh sudah, bawa kerusakit nanti saya yang tanggung. Misalnya gitu. Oh gitu, bahasa itu penting ya? Nah, itu. Itu untuk gubernur itu? Iya, untuk gubernur. Gubernur maupun wali kota ataupun... Bupati? Iya, bupati. Jadi, yang begitu. Terus misalnya di SMS atau di... Atau kemudian di telepon itu gak perlu... Gak perlu pakai... Apa namanya? Birokrasi. Birokrasi, ya. Oh ini langsung dia gitu. Itu yang paling sekarang dibutuhkan gitu. Apa lagi? Oke. Yang di... Siapa tokohnya yang gerak cepat ya? Ya, pokoknya itu. Nanti pemirsa cari sendiri lah ya kan. Itu yang gerak cepat itu. Kemudian, Yang kedua, Dia memiliki tanggung jawab terhadap... Terhadap... Ya, yang dipimpin. Oh. Ya, tentang wilayahnya itu. Gitu. Jadi misalnya begini. Satu contoh Pak Deddy. Pak Deddy akan mencintai... Warta Geberi. Hah? Kalau tahu selok beluknya. Iya, iya. Ya kan? Di mana bumi dipejak, disitu lagi dijunjung. Junjung-junjung. Jadi artinya ya... Yang... Apa namanya? Di mana bumi dipejak, disitu lagi. Di mana ada seramars, Itu makanan tangan. Ya. Itu. 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 Jadi... Yang model-model begitu, Insya Allah. Jadi itu ya? Ya. Dua pasang. Kalau presidenya, tiga pasang lah. Tapi memang dari kacamata gelap Bapak, dua ya? Dua ya. Dua ya. Dua pasang ya. Ya juga sih. Cuma ini... Untuk warna deh. Ya. Kira-kira warna yang terang di bulan Oktober itu, di bulan Januari itu warna apa? Muncul biru kah? Atau kuning kah? Atau korene kah? Nah. Tiga-tiga warna yang apa ini? Ya. Wah ini. Ini sudah mulai muncul. Warna saja. Tapi tiga-tiga warna itu muncul gak? Warna... Ya. Muncul gitu. Muncul. Jadi. Kan namanya politik ini kan dinamis pada dia. Bisa mencair kapanpun. Mungkin hari ini bermusuhan. Pesok berteman. Yang jelas kan warna merah gak muncul ya? Ehm. Hahahaha. Maaf. Ya. Yang pasti warna-warna itu akan melebur gitu. Melebur ya. Melebur ya. Ya. Melebur ya. Artinya ini Pak Ustadz Chanda walaupun penerawangannya dan analisanya bisa dikatakan ini artinya apa ya? Penerawangan atau istilahnya apa ini kita bilang ya. Karena perasaan juga dengan belulu cukup memiliki pengalaman spiritual juga. Bayangkan kita wartawan ngegit di atas. Dia yang nulis berita di bawah. Di daerah yang bawah itu gak pernah dia nulis berita di kantor. Apa nih Pak Cenderani? Ya. 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 Mungkin tergantung cara yang masih permintaan ya? Ya, jadi sebenarnya kalau di dalam sunnah itu beristikmar itu boleh membakar dukwa, wangi-wangian Bukur atau istikmar itu kan dukwa, wangi-wangian Bahkan di sunnah kan ketika kita beribadah itu, bicara sholat, baca Qur'an, atau mengaji itu membakar bukur Ini bukan undang setan atau ademi Jadi untuk memwangikan, karena memang, apa namanya itu? Ya asap, ketemu asap lah Wangi gitu kan Satu malaikat juga senang wangi-wangi gitu kan Dan Rasulullah SAW juga suka yang wangi-wangi gitu kan Nah kalau minyak wangi, itu kan untuk dirinya sendiri Iya Kalau bukur atau asapnya kan bisa semua kemana-mana gitu kan Sampai ke awan juga kan jadi senang, maksudnya seperti itu Cuma kembali lagi, kita nggak malu di niat, niatnya apa gitu kan Kalau niatnya nggak pas juga, keliru juga kan Pernah gagal nggak? Sering? Alhamdulillah nggak Alhamdulillah nggak gitu Karena kita nggak minta bantuan, apa Minta doa sama orang-orang yang di berbeda tempat itu ya? Masih jelaputan nggak? Nggak, jadi Caranya gimana tuh? Berduanya Ya satu, makanya kalau kami di lapangan gitu kan Ini kebetulan juga ada di Aliyo sana di Matai Bengkong itu Dari tanggal 6, 7, 8, 9 gitu kan Nah itu, dia kan minta Pak Chandra suruh ke lokasi Saya bilang, saya ke lokasi itu biasanya menjelang ato sebelum misalnya satu minggu gitu kan Nah dia berpikir kalau pawang itu kan beker arang Iya Kemudian pakai kemenyal, pakai dupa, sebagainya gitu kan Nah saya nggak pakai yang begitu, saya pakai yang sajada Jadi ada dulu waktu Ada IU di Batam itu, waktu peluncuran pesawat hangar itu Nah itu kan persepsi dari hotel-hotel itu kan Wah ini pawangnya ya, pakai sajada Pakai peci gitu kan Pakai baju pokok gitu kan Terus lah di situ Beda ya gitu Jadi punya persepsi yang beda Jadi selama ini kan Kalau di dunia perpawangan itu kan Pakai peseragam atau udeng-udeng gitu kan Yang mungkin kesannya seperti paranormal atau mungkin apalah gitu Saya tidak Saya pakai peci, baju pokok, terus sholat di situ Yang pertama ya sholat, sholat hajat Kemudian mungkin baca Qur'an Kemudian berdoa gitu Bertawasul gitu Itu lu dapat dari mana ya? Belajar gurunya, sunang-sunang itu ya? Kesanannya dari bapak saya Oh bapak ya Dari bapak saya gitu kan Nah mbak saya kan ada pondok pesantren di Bajar Negara sana Namanya pondok pesantren dari Sulada gitu kan Di Bajar Negara? Di Bajar Negara sana kan Masih ada Dan ada pondok Tafis Ada sekolahnya Mulai dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA, SMK gitu kan Iya Itu memang mbak saya Ya core-nya di situ Di dunia pendidikan Di pesantren gitu kan Iya Terus Terus Dapat info dari mbak Iya Saya dulu pernah fakultas zaman 8 Pernah liput Apa Ya For Will Bahkan olahraga wilayah kota macam Iya Siapa dulu yang terkenal tuh lu? Yang gak mali maniki apa gitu? Kegendeng apa tuh banyak? Kan dulu yang bawang tuh Sering dipakai dia kan? Iya Gak kenal saya Pokoknya dia orang gak hitam-hitam dulu Kabarnya udah meninggal sih Masih mudah dia Iya Jadi pas mau pembukaan Waktu itu gubernurnya Gubernur itu gubernur Pak Isnet Gubernur GP Jadi mau pembukaan di Temunggung Hujan terus Hujan terus Hujan terus Karena kan ibaratnya sama kayak rana Dia atraksi dia di lapang Iya Akhirnya memang Di tempat dia duduk tuh Dia gak kena hujan Tapi sebelumnya masih hujan Berusaha bagaimana Hampir sekitar 1 jam kurang lebih Iya Dia berusaha mengusir Baru reda Reda saja Tapi awan masih tinggi Oh disitu saya yakin Oh inilah Bukan atraksi Ini mungkin doanya Mungkin agak berbeda nih saya bilang Iya Dan kebetulan itu kan bersamaan Di daerah Di daerah lain ada acara juga dikirim Jadi Jadi betul ya Saring dorong-dorong awan Betul ya Iya Jadi gini Pak Deddy Kalau Mungkin Orang awan melihatnya kan Wah dipindah salah Nanti asal misalnya pakai pawang Terus dipersana Sebenarnya tidak juga Jadi Memang ya Memang Kadang Mungkin kalau yang pawang modern Yang pawang modern itu Menggunakan BNKG Oh iya Jadi Jadi Alhamdulillah kami selama itu Tidak pernah menggunakan itu Karena Hari ini katakanlah kan Hari ini tuh DBMKG Apa Berawan Cerah Tapi betulnya Lempah juga Lempah juga Lempah itu kan Jadi Artinya itu kan Hanya prediksi berdasarkan alat Kemudian kondisi angin ini kan 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 Berbeda Ya Terputar terus kan Nah makanya Beda tarifnya Pak Dini Kalau didekat laut Atau Ya kan Didekat laut Dermaga itu beda Lebih mahal dibanding yang Mungkin Tidak dekat dermaga laut Atau bandara gitu Nah itu bedanya juga Pokoknya Syarat itu cuma Saya sholat Kemudian Ngaji Di lokasi Kemudian berdoa sudah gitu Tidak Ya tidak memakai Kemenyang Tidak memakai dupa dan sebagainya Kan kalaupun pakai gugur ya Di rumah aja untuk Pas berdoa Pas beribadah gitu ya Kukul Karena itu sunnah gitu kan Gitu Jadi saya membuat Satu paradigma yang Yang berbeda Tapi pekerjaan Pak Chandani banyak kali Sibuk-sibuk kali ya Ya karena Sebenarnya kan kurang lihatnya sibuk Iya Ngurusin langit Ngurusin darah Ngurusin Ngurusin politik Berita Kan gitu Ya sebenarnya gini Pak Jadi Pak Diri Jadi kan Saya tuh berusaha untuk Mencintai pekerjaannya dengan ikhlas ya Ya artinya ya sudah Pas di sini ada Saya kerjakan Pas di sini ada Kerjakan Pas di sini ada kerjakan Terus kadang juga bersama-sama gitu kan Ya akhirnya Tetap Alhamdulillah bisa teratasi semua gitu Bisa teratasi Ya Selain Tapi kalau untuk Tingkat Femesis Keterkenalan di Batam sendiri Udah orang udah pernah tahu Setiap acara ya Ya sebenarnya kalau Mendengar Bengkel Manusia Indonesia Sudah tahu lah Pak Deddy Oh iya oh Bengkel Manusia Ya Jadi apa namanya Di pernaman apa sekarang ini Bengkel Manusia Indonesia itu Di bawah Yayasan Anugwah Batam Ya memang Istilahnya Bengkel Manusia ya Ya Bengkel Manusia Indonesia gitu kan Terus Disitu ada Buka Mugyah Kemudian Kami juga bikin Yayasan kan tahun 2016 itu Karena satu Memang harus Ya mengikuti Ya kan kata Allah itu Arti Allah wa Rasul Wa Alhamdulillah Amri Jadi ada aturan Pemimpin juga harus ditaatikan Ya bikin Ya bikin Yayasan Bikin CV gitu kan Mungkin merusakan itu Sehingga Ya mengikuti Anulah Ulin Amri disitu Jadi dimana bumi dibijak Jengkel Manusia Indonesia Ya Indonesia Dimana kantornya nih Di Angkresari Di Bloge 2 Bloge 2 Ya di seberangnya Apartemen Polo Gabi Bilu Oh ya ya Di seberangnya itu Atau Pitra Raya disitu itu Jadi Angkresari Buka Pelayanan apa Disitu Di situ Pekam 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 Hurqiyah Ya karena ada konsultasi Apa nih Kekayaan Kalo kekayaan sebenarnya Banyak yang minta ke saya Mhzatra ke sini saya bilang Anda sudah solat betul Terus belum kaya Kaya kan Saya sama dengan saya Bukan Cewek yang sudah Sudah solat Buca solat Pak saya belum kaya-kaya Nah cuma dibagusin niatnya Ya kan Kemudian Itu kan Menjalankan syariatnya itu Kalau belum, coba umroh atau haji Pokoknya kalau kelasiban Allah dipenuhi, insya Allah Resik akan mengalir gitu Kalau itu jodoh gimana? Bersedekah itu kan, termasuk bersedekah membantu orang itu Jodoh gimana? Bisa ada juga enggak? Ada jodoh itu, kadang saya bilang gini Ada satu pasien itu unik, jadi datang Pak saya minta jimat gitu kan, jimat atau pegangan gitu kan Oke, saya kasih pegangan misalnya kan Nanti kalau bapak lupa, waduh lupa pegangannya Nah, kan kamu jarak Sama kak Wartawan lupa bahwa ID card balik lagi Ya, balik lagi kan Padahal ID card nggak ada gunanya loh Kan nggak ada gunanya, jadi Jadi saya bilang, kalau bapak misalnya, atau pemuda itu kan Saya mau cari jodoh, mau mendekati dia Waduh lupa, kan balik lah Ya kalau dia mau lagi ketemu, kalau tidak Sudah tanamkan di hati Kalau di hati bisa lepas, kalau kita sudah meninggal kan Nah, saya kasih doa, ini doanya Oh, doanya Dengan doa kekuatan, doanya Pakai aku aja doanya nggak? Ya, ada juga air yang dirubiah itu Betul Ya, surat Al-Fatihah, surat Al-Nafihlas, surat Al-Alfala, Al-Qurtsi, surat Al-Fakiro, mantu Khorn Lindt annual Ya ada beberapa ayat-ayat yang memiliki bajillah Itu kan dibacakan, ada diminukan, dimandikan para晚 Ya, itu khusus untuk backup sendiri itu sekarang dibuka dari jam berapa? ada yang untuk perempuan anak-anak kayak gimana? iya untuk saya dulu, ya bukan pernah, sering itu anak-anak itu usia 1,6 tahun bahkan anak saya dulu waktu itu sakit usia 1,8 tahun berarti yang untuk perempuan ada untuk beka istri ya? iya istri, istri saya, kemudian lagi-lagi saya gitu kan, ala-ala semua juga bagusnya tempat bapak itu jam berapa? kalau kami buka jam 7.30 pagi sampai jam 20.30 malam tapi kami tidak selalu stand by di tempat kita telah kan harus visitasi, kadang pasien itu strok pak di batu wajikah atau di tanyu uncang atau di mana gitu kan kan kalau dibawa kan susah, sudah setia mengangkatnya misalnya strok berarti kita datang, kunjungan pasien ya? nah kami ke lokasi atau ke rumah pasien gitu kan karena kan berarti orang sakit dikotong, masuk mobil, nanti turun lagi sampai di klinik boleh konsultasi dulu sebelum membackup? boleh, biasanya lewat WhatsApp atau lewat telepon berapa nomornya? nomornya berapa? nomornya 081 328 712 147 saya lagi 08 081 328 712 147 langsung kenapa Pak Ustadz? ya, atau kalau mau klik website itu ada bekam.org.id atau rupiah.org.id atau bekam batang, rupiah batang, bagian manusia Indonesia itu sudah sudah muncul ya? sudah ada Instagramnya, ada Pinterest, ada Facebooknya, semua lengkap itu ya nah terus kemudian yang perlu diketahui, kan ada juga yang tanya Pak kok nggak? YouTube ada juga, cuma YouTube saya tidak saya isi pasien karena satu, itu privacy kan? iya, kalau orang buka baju, ya jadi saya nggak, wah rupiah juga nggak saya publikasikan, tapi kalau orang mau melihat, saya lihat kan ini tuh, gitu kan videonya, rekamannya gitu, tapi kalau di publikasi tidak, karena satu menjaga itu privacy pasien, yang kedua, apa namanya ya, kalau misalnya nanti dilihat sama keluarganya, nanya kan ya, ya, aurang-aurang ya, aurang-aurang untuk bekam sendiri, kalau usia kita di atas 40 tahun, itu bagusnya berapa bulan sekali atau berapa? jadi begini Pak, eh saya mengembangkan ini tuh, mungkin agak berbeda, karena saya pakai yang goresan ya hatisnya itu kan, sartohtul Nisham, jadi gores, iris, dibilah, di sayat itu kan saya mengikuti itu, hatis itu saklak ya kemudian, tidak ada pantangan, kalau di kami itu, jadi misalnya begini, kan ada misalnya, hari Rabu nggak boleh karena turun ini saya bilang, kalau orang sakit hari Rabu, maksudnya apa sih, bukan kasih kasih sakit, maksudnya bisa ditolak nah, itu jadi, larang-larang seperti itu, kadang, tidak harus saklak, oh, hari Rabu tidak boleh jadi hari Kamis tidak, orang udah kejat-kejat atau udah parah gitu kan, sama dengan misalnya rumah sakit, mohon maaf kan kan Amgeno ini tutup, kan ada UGD, ada berarti bagus sebulan sekali atau bagaimana? itu memang terasa pusing atau bagaimana? gejala-gejala apa sih, paling sering, orang yang datang ke tempat Pak Ustaz? satu, stroke, kelemah, kelemahan satu, penyakit itu kan ada dua Pak, ada penyakit jasmani rohani kan jadi kadang orang jasmaninya sehat tapi rohaninya sakit nah, itu yang harus sembuhkan rohaninya dulu ada juga yang rohaninya bagus tapi jasurnya sakit jadi harus diselaraskan, jadi jasurnya rohani satu ya lesu, satu kan terus capek, kurang bergairah kurang bergairah, emosian, emosi tinggi ya kan, terus banyak mengeluh mengeluh itu penyakit manusia Pak yang kurang menerima, kurang bersyukur itu banyak penyakit manusia gitu kan satu contoh misalnya nih Pak, ini saya menyontohkan pasien yang datang ke saya, jadi saya tidak minggung si ACP, jadi misalnya sudah punya mobil, pengen mobil lagi sudah punya rumah satu, pengen dua jadi akhirnya mubazir gitu harus diubasi supaya dia betul-betul konah menerima berarti selain hanya mengeluarkan bekam tadi mengeluarkan darah itu berapa lama sih? sekali bekam itu berapa jam? satu jam? 30 menit Pak 30 menit di darah kita ya, darah kotor itu ya? sebenarnya darah statis hanya 0,9 mili di permukaan kulit itu yang dikeluarkan sesuai dengan hadis sosok itu jadi digures, disedot kalau tidak disedot, tidak dikeluarkan dia keluarnya disedot saja Pak jadi setelah di menjalankan bahasa medis, ya anestesi di kok, atau di vakum 3 menit, setelah itu mengeras mungkin orang-orang banyak tahu tentang telewakam cuma kita ingin tahu apakah perlukah kontinu orang tidak takut di darah? terutama bagi orang-orang yang jarang tidak pernah dorong darah kali ya? beda medis, kalau dorong darah itu darah segar yang oksigennya tinggi kemudian leucosinnya tinggi kemudian semua yang bagus itu dikeluarkan tapi kalau dorong darah harus di test tapi darah yang meleket di sini kok tersedot? yang bekam itu darah statis atau sel-sel darah merah yang rusak itu yang dikeluarkan kenapa kalau rusak? mungkin karena asupan makanan, radikal bebas dan lain sebagainya itu yang menumpuk menyumbat itu yang dikeluarkan nah terus kalau kami sekarang lebih spesifik Pak itu ke penyakit diabetes jantung sama ginjal ya walaupun kata Rasulullah itu bisa mengobati lebih dari 73 penyakit 73 penyakit? yang ada di punggung ini? yang ada di badan kita nah itu kita lebih spesifik, karena memang yang datang yang banyak yang belah darah, terus ada yang jantung yang mungkin harus pasang ring itu kan alhamdulillah di bekam itu gak jadi pasang ring saya habis bekam gak merokok lagi saya merokok candra masa? betul ya? iya iya alhamdulillah kalau gitu sejak itu alhamdulillah kalau gitu jadi candu, dia bisa menghilangkan candu candu di dalam rokok itu yang di dalam diri gue itu bisa terisak kan bulan apa? bulan-bulan Juli sakit terus kita berikan ke rumah saya dulu bulan apa ya? 12 September atau belum? perawatan, habis itu gak merokok lagi habis dibelikan sembuh, habis itu gak merokok nah ini sebelum terakhir pengalaman paling unik ada gak dalam rukiah? rukiah? oh ya unik jadi ada paling unik atau mengerikan anda? ya kalau mengerikan, semua mengerikan pak ya mengerikan, menakutkan karena jinnya itu kan bertingkat-tingkat ya kekuatannya kemudian keanehan-keanehannya itu kan perangai dari jin itu sendiri jadi yang datang ke tempat praktai itu bapak yang datang ke tempat orang-orang? mereka yang datang ke tempat praktai biasanya kalau yang, ada kan orang yang kena sihir ya itu ngeliat, mau ke situ aja udah udah rasanya udah takut, udah dihalang-halangi sama yang gaibnya jin itu kenapa? ya supaya tidak jadi dirukiah itu akhirnya dia ngajak temennya atau saudaranya itu dipaksa gitu supaya... dipaksa dia merontak lah ya merontak lah ya itu, banyak yang seperti itu pak didi jadi, dirukiah itu jadi, kadang kan, kita harus juga luruskan dulu jadi begini, pengobatan itu jasmani rohani kan kemudian kalau kata rasuatu, sebelah beliau batal yakin ilmiah, alamiah, ilahiyah ya ilmiah itu ke dokter, ke bidan, ke rumah sakit ke puskespas, ke dokter spesialis atau dokter umum atau ke mantri nah kalau itu ga sembuh yang harus kita nampak, bukan mereka ga hebat tapi memang belum jodoh belum, belum sampai takdirnya sembuh nah, kalau misalnya sudah ke tadi, ke ilmiah ga sembuh ke alamiah, alamiah itu bisa herbal kan bisa madu, bisa tawinah, bisa kambatu saudah bisa zaitun, bisa bekam dan lain sebagainya pijat kerik, kalau ga sembuh ya bukan berarti ga tok atau ga bagus memang belum terasa ada penghuni nah yang ketika ada dengan ilahiyah itu dengan dirukiah itu dengan doa-doa dibacakan ngaji, dibacakan apa namanya, rukok itu jambi-jambi maksudnya, mantra-mantra lah kalau orang yang beli punya mantra tapi yang dibacakan ini Al-Qur'an juga dengan doa-doa nah, kadang orang rukok itu harus nunggu kesurupan dulu tidak ya kan, sama dengan bekam tadi nunggu sakit dulu, baru bekam tidak ya, menunggu apa, menjaga itu lebih baik daripada mengobati selama ini kan persepsinya kan keliru Pak Edith jadi, sakit begitu ga sakit sekali bekam, maunya sembuh ya, ga bisa ya, kecuali nanti ketika Nabi Isa AS udah turun di akhir zaman jangan diusap sembuh, karena Nabi Isa AS kan menyembuhkan orang yang putah mengusap orang yang sakit sekali langsung sembuh menghidupkan orang yang sudah meninggal itu nunggu sisat nah, kalau kita ini kan bukan keturangan Nabi dan Rasul suka jauh ya kan akhir umat jadi ya ya harus tetap ikhtihannya itu harus bertahap nah, ini kan setelah di Rukia kan ditarik nih atau diusir nih yang orang yang keluar itu kemana di larinya di bagian botol atau emang ada wadahnya lain ini ya atau om anta om catramatan jadi kalau jinn itu kan dia bersifat rohania kata Allah itu ya Ruh ya kan kalau ditentang roh kata Allah itu jadi Ruh jadi Ruh itu yang diberi pengetahuan yang sedikit sedikit aja jadi roh jadi roh itu ya macam angin gitu kan nah, cuman ini karena bukan oksigen kan mungkin dimasukkan botol kalau saya ini kalau saya ya ya kan karena bukan hidrogen atau zat-zat itu mungkin saya masukkan ke dalam pipa mungkin kayak karbit itu kan rohas itu enggak ya kita zat-zatkan minta ya pergi ya kita zat-zatkan kalau mau selamat dunia herat ya kan zat-zat kalau tidak mau ya sudah saya enggak pernah kita ikuti Pak Rasulullah jadi memberikan apa namanya itu dakwah yang satu pada jin ya yang menceramahi memberikan nasihat itu saja nah itu ya terus perkara dia mau mau islam atau tidak ya kembali kepada dia karena urusan hidayah itu memang ala dia jin-jin narserani ada ya mungkin jin-jin yang yang non muslim banyak juga yang bukan maksudnya non muslim itu dia tidak beragama bahkan kalau tidak tahu kadang jin itu bertanya siapa Allah siapa Nabi Muhammad terus apa surga neraka gitu jadi kita nasihati dia itu mungkin itu jin-jin sebelum menulis Nabi Muhammad ada gak gitu ya iya wala'ala misaf tapi yang pasti kadang juga dia nantang juga atau bahkan mungkin menggelincirkan kita jadi menyesarkan kita ya misalnya gini kamu jamin kalau saya masuk dalam surga nah kita berikan kemauhan bahwa saya enggak jamin tapi Allah yang jamin melalui Quran melalui khatis Rasulullah kita sampaikan begitu pernah nanya gak kamu ada dari mana dia tahu gak dia berasal dari Allah tidak tahu tapi dari sekian puluh tahun itu pengalaman itu wah jadi kalau dibacakan misalnya sudah disahadatkan kan dia kan panas tadinya menggunakan bacaan-bacaan ngaji itu kan bacaan al-fatihah bacaan ayat kursi bacaan surat al-mul surat al-khafi surat al-hashr al-hadit itu kan panas layaknya disahadat asyaadu al-illahillah Dia bilang, kamu siapa aja? Saya memang balantaranya, Iblis Dia bilang begitu Bukan roh manusia yang jadi jin? Itu Korin namanya Korin itu kan jin yang menyertai kita Semenjak kita keluar dari rahim ibu, kemudian keluar itu ada Korin Namanya Korin, jin yang mengikuti kita Terus kemudian ketika kita meninggal, kita keluar rohnya Korin itulah yang karena dia sudah 40-50 tahun mengikuti kita kan faham Bisa menjelma, menyerupai Memang Allah kasih kelebihan pada jin itu bisa menyerupai suaranya, perilaku kita Makanya mungkin kalau yang datang, seorang yang meninggal itu kan Di masyarakat itu kan ada pemahaman yang mohon maaf, ya nggak pas itu kan Jadi, oh datang balik itu sebenarnya bukan roh yang meninggal tadi Tapi Korinnya itu, Korin yang mengikuti kita Kan begitu Pernah berkomunikasi dengan salah satu Korin diandari pasien-pasien? Ya ada juga gitu kan Ada juga yang lucu pendikar-pendikar silat itu kan pak Jadi dia diisi itu kan wajahnya Baca sekian-sekian Makanya saya katakan bahwa Inalakmalu biniat Jadi ketika kita membacakan ayat-ayat tapi niatnya keliru Kan harusnya kan ini selat Jadi semua untuk Allah Perkara dikasih tidak itu urusan Allah Itu hak terhadap Allah kan Kita hanya berdoa, memohon, berharap Nah akhirnya dia kan memaksa kan Nah ketika memaksa itu iblis itu pinter Dia menyerupai Jadi misalnya baca sekian terus mimpi didatangi Iblis itu paling lirai Menyerupai mungkin ustaz atau gyi gitu kan Orang yang tidak nampak itu paling orang lain Nah ya gitu kan Terus kamu suruh begini, begini, begini Nah akhirnya dia termakan oleh kasutan iblis itu Sehingga dia membaca Akhirnya dia keliru Sama dengan kisah sohabat juga oleh saya Saya baca di Bermariwatu Jadi ada Dia setelah mau ke tempat ibadah masjid itu Dia melihat pohon itu disebah-sebah Pada di situ ada apa itu? Gak ada apa-apa? Pohon itu Kemudian jengel dia kan Kemudian setelah jengel itu Ditebak Mau ditebak Nah dia datang iblis Jangan tebak lah Nanti kamu setiap malam di bawah pantal ada 2 dirham Oh dikasih cokok ya Nah dikasih duit itu kan Nah akhirnya lama-lama akan Ah tidak mau gitu kan Sudah habis itu ternyata bawah ada 2 dirham Loh kan sudah dikasih Jangan dipotong gitu kan Ini saya baca kisah Seperti itu Jadi akhirnya lama-lama tergelincir dia Akhirnya gak jadi dipotong-pohon itu Karena tiap hari Mengikutin juga gini lagi Ya mengikutin itu Jadi itu salah satu kisah itu Jadi Apa namanya itu Artinya kita terguda tergelincir Jadi setinggi-tingginya Kita Ya harus bermohon sama Allah Ya pasti Ya jangan sampai Tergelincir Karena panik sekali Di situ menggelincirkan kita kan Terakhir nih Ya Mengikutin krisis Vina gak? Vina Tribun ini Yang ini ya Yang meninggal Yang meninggal di Cirebon itu Ya Dia kan Film itu kan Ya Dia meninggal 8 tahun yang lalu Ya 8 tahun yang lalu Ya Ya 8 tahun yang lalu Dari 2016 ya Film itu booming kan kena Dia 3 hari itu Berapa hari Setelah dikubur Merasukin sahabatnya Yang mahum ini Ya Detail dia menceritakan Dia meninggal seperti apa Pelakuan yang dilahirkan Benar gak sih itu? Ya Atau memang power unitnya kali itu ya? Walau-walau biswap Karena Sifat sin itu kan Dia suka berbohok Dusta gitu kan Oh Sifat ya Sifatnya gitu kan Jadi misalnya Satu contohnya Misalnya kan orang datang Ya kan ke tempat angker itu kan Berapa nomor keluar besok itu kan 35 Akhirnya 35 dibayar 53 Nah itu kan ternyata Yang keluar 69 gitu kan Eh jin kok dipercaya gitu kan Nah gitu kan Kata Rasulullah aja Jin terbaik itu Dari golong ke nasibin itu Tidak mendapat makanan Kecuali tulang dan kotoran Nah kotorannya itu yang dimakan Kalau kita minta Sama dia Itu aja Itu makanan yang Yang jin terbaiknya Kata Rasulullah Makannya tulang dan kotoran Berarti kalau jin terjelek Berarti Lebih dari itu Lebih dari itu kan Lebih jolok lagi gitu loh Nah itu makanya Dianjurkan kita beristihadah Kalau masuk ke tempat mandi Kaki kiri keluar berdoa gitu kan Masuk ke tempat mandi Ke risih Ke toilet gitu kan Ketempat-tempat yang Yang tidak kenal itu Peristihadah itu Membaca ta'awut Maksudnya mati misalnya Maksudnya mati misalnya Maksudnya mati makhluk-makhluk yang jahat Supaya orang melindungi gitu Memang Memang memiliki utroh Untuk mengendaki gitu kan Ya semua orang melindungi Tapi orang tidak dilindungi kan gitu Misalnya Satu congkok Pencuri Ya kan Orang yang membunuh gitu Orang juga kendaki Ya kan Jadi kasus pindah ini Mungkin Karena perusahaan yang mengikuti juga ya Ya mungkin mengikuti sebagian-sebagian itu Akhirnya Ini lagi kemana-mana itu Ya diperiksa itu kan Setradaranya Terus ya booming filmnya ada Morasuki Kemudian Masalahnya Tersangka yang 8 orang ini Bukan diduga bukan Itu pelakunya Itu makanya ada Ada kesalahan pesuduh Pemeriksaan salah tangkap Apa-apa Terakhir nih Apalagi Kira-kira Dari sepanyak pengalaman itu Ada mau dibikin novel nggak Mungkin saya nulis-nulis aja pak Nulis Saya bikin bagusnya dimulai kan Karena kayak Setiap Misalnya Setiap yang dirukiah Pasti punya cerita Bisa jadi Cerita film juga Itu ada beberapa Kisah-kisah testimonial gitu kan Ada Lampang menambah Mengurangi gitu kan Nah satu contoh Pengalaman menulis Nah Mungkin cerita pendek dulu Gak-gak Sebelum peranggap Naik warta kebri Gitu Ya kan Satu contoh misalnya begini Kita bayar lah tulisannya Sepertinya tuh kan Satu berita Satu seribu kan Contoh misalnya begini Menyerah dibacakan Al-Fatihah gitu kan Jadi Ada satu jin Tapi yang fakta tulisannya Ya itu jadi Merukyah pasien gitu kan Adiknya kawan saya Jadi Dia sakit Suka turun HB-nya Imoglobin darahnya gitu kan Nah itu Ke rumah sakit Setiap anu Setiap bulan tuh 3-4 kantong darah gitu kan Jadi dokter bingung Ini sakit apa Diperiksa cancer Atau tumor atau apa Itu nggak ada itu Normal saja Terus Ya dibekam juga Pernah dia disana Itu kan di Darahnya setelah keluar habis itu Setelah itu dirukyah Setelah itu Kesakitan dari darah Di sini Kemudian jinnya juga Ya ngomong Saya tidak begitu menghiraukan Kalau jin ngomongi Saya yang menyakiti dia Saya yang minum darahnya dia Setiap ini Supaya dia turun HB-nya Apa yang dilakukan Orang itu sampai jin Mau minum darah dia Kenyataan apa Karena makanannya itu Jadi Tidak maksudnya Oh ini ada satu konflik Konflik keluarga gitu kan Kan saya tidak mungkin Saya dalam posisi insat Alhamdulillah Tiba ada apa Kiriman Kiriman Ya yang pasti Sihirlah itu ya Sihir itu Ada orang yang benci Tidak suka Kemudian mengirimkan kan Membuat dia sakit Atau Ada juga Namanya hal lain juga ada Itu beda bahasanya Tapi yang penting dia sihir Yang pasti itu sihir Jadi Dia sakit begitu Sudah hampir satu setengah tahun Jadi Tiap bulan itu Harus transisi jarah 3-4 botol gitu kan Sudah di-check semua Dilep semua Darahnya ke rumah sakit Yang terpegit pun Tidak ada masalah Tidak ada kanker Tidak ada Tapi turun HB-nya Terus Kawan saya itu Nelfon saya Itu nelfon saja Udah ketakutan itu Dia rasanya ketakutan Keluar keringat dingin itu kan Yang siapa kawan? Kawan saya itu Rupanya kawan saya juga Penang juga? Penang juga itu kan Jadi kita rupiah keluar Di mana ini? Waktu itu saya pas balik Kemagilan Di Patang ada juga Seperti itu Nah ini setelah dirupiah Semua keluarganya Sehat Sekarang Dan itu Tidak pernah lagi pak Yang tiap bulan harus Transisi darah Sampai 3-4 botol itu Itu sampai sekarang Sehat itu Ya lah bikin lah Tulisan Kalau tidak ada Mungkin dari awal Rekam dulu Kaya pertama Hari ini Bukan gini Jadi Dari audio Bisa jadi Bisa jadi maskah Ya Sudah banyak pengalaman tuh Sudah bisa jadi buku Sudah bisa jadi Apalah Tulisan Bersambung Sudah mulai jarang Bikin cerita horror Ya kan Ya kan Ya kan Akhir mas Ustadz Ada pesan untuk Penonton kita Atau ada promo Apakah di bulan ini Ada apa Jadi Rumah bingkir-bingkir Bingkir Malaysia ya Pesan yang kami Satu Penonton 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 Di seluruh Batam Kepri dan Dimanapun Jadi Yang pertama adalah Satu Kalau sakit berubat Itu satu Ya ke rumah sakit Ke bidan Ke puskesmas Atau ke klinik Itu secara ilmiah Itu memang begitu Koridor syariatnya begitu Nah kalau misalnya Belum sembuh Atau Bukan misalnya Gak ketemu mungkin Alatnya yang kurang Ya kan deteksinya Atau apa Mungkin ke pindah ke rumah sakit lain Nah Kalau misalnya sudah Oke gak ketemu sakitnya Sakitnya Sakit itu ada dua Jasmani dan rohani Ada medis non medis Yang mungkin yang Non medis Nah terus kalau misalnya Berubat ke ini Apa Ke Yang berbawa rumah sakit tadi Belum sembuh ya ke Alamiah Alamiah itu masem-masem Bisa minum madu Bisa 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 bekam Bisa Bisa kerik Dan yang Yang berkaitan dengan Alamiah Alamiah Nah kalau misalnya Dua-duanya ini belum Yang ketiga ini dengan Ilahiyah Dengan rukyah Di rukyah itu dibacakan ngaji Dibacakan ayat-ayat rukyah Itu kan Terus kemudian Mungkin ada beberapa pertanyaan Pak saya kok Mendengarkan Mungkin ya mendengarkan rukyah Ada kan banyak pasien kami itu yang tanya Pak kok mendengarkan rukyah Enggak Enggak efek Enggak ada efeknya Yang dari YouTube itu kan Saya bilang begini Jadi Apapun yang dibacakan itu Mungkin Ustadz-ustad atau koreng itu kan Mungkin bacanya Muroja'ah untuk menghafal Untuk takarub ilahullah Bacanya bukan untuk merukyah Mungkin Ada Orang yang Menggabung-gabungkan Ini surat ini surat ini digabungkan Nah dia kan bacanya Untuk Muroja'ah ya Atau membaca untuk menarangkan rukyah Tidak untuk merukyah Niatnya kan Bukan itu pak ya Ya mungkin tidak ada efeknya Gitu Nah harus Ya mungkin Ini Betul-betul mungkin mendatangi rukyah Atau memang Bacaan itu yang betul-betul dikhususkan Untuk Diniatkan memang orang tersebut Untuk Merukyah sehingga ada efek Nah terus Oh sudah pak Sudah diniatkan seperti itu Tapi ada efeknya Mungkin ada dua kemungkinan Yang baca Atau yang dibacakan Nah itu Itu yang Yang Kadang di sana tidak sembuh Tidak bagus misalnya Tidak ada yang tidak sembuh Tidak semuanya bagus Semuanya bagus Semuanya dengan Dengan Kodratnya Dengan kadarnya Semuanya baik Kita katakan Oh tidak bagus dokternya Tidak bagus perawatnya Tidak semuanya baik Hanya belum sembuh Jadi kita membangun Ini Membangun Keimanan kita Untuk selalu berbaik sangka Jangan menuduh gitu kan Oh sana tidak bagus Tidak Tetap juga Tetap Kalau sakit Ke rumah sakit Kalau berkaitan dengan Dengan masalah pribadi Atau bisa lah dengan Aroh apa Pemikiran Bisa lah Ya bisa Mungkin juga ke psikiater Atau ke psikolog Bisa sukakan Kalau yang masalah disiwakan Tapi kan Sudah Pak kesana Ya sudah dirugyah gitu kan Sudah misalnya dirugyah ditemankan Kalau tidak ada efek Ya mungkin di sana tidak cocok Saya bilang gitu Makanya saya selalu sampai ke masanya Kalau anda berubah disini sembuh Bukan saya yang hebat Tapi memang orang kasih sembuh Tapi kalau di sana tidak sehat Ya sembuh Bukan berarti di sana tidak sehat Ya sembuh Memang belum jodoh gitu Untuk Bidang profesi Urkiyah atau BKM ini Ada lisensinya nggak Ya kalau di Indonesia kan ada Semacam Organisasinya gitu kan Yang menaumi gitu kan Karena ini Ada permankes gitu kan Yang mengatur tentang batera Pembuatan tradisional Itu harus Menyesuaikan dengan izin ini Kemudian kalau yang Berkaitan dengan supranatural Itu kalau nggak serahkan Kejaksaan ya Kejari kalau nggak serahkan Semuanya ada Sehingga Nanti kan Di bawah pengawasan MUI ya MUI itu kemenak Atau bakor pakam itu Ini nyimpang kan Artinya memang dipantau juga oleh pemerintah Tidak bisa berdiri sendiri Ya makanya Di selalu di Kalau untuk membuat satu Itu kan Apa itu Izin Karena harus ada rekomendasi dari MUI Masih selama Indonesia Juga harus ada dari Ya yang Yang mengerti tentang Kaidah ini Kaidah hijama atau bekam itu kan Nah itu Nah kalau yang Supranatural itu Yang berkaitan dengan magic-magic itu Kejari kalau nggak salah itu Nah itu Itu pesan saya Jadi Terus kemudian Kalau pas sakit Tiba-tiba sakit Jangan Jangan apa namanya itu Shock atau kaget Atau tiba-tiba sakit Tapi Tenang ya kan Karena kan Kalau sakit panik itu Langsung malah jadi buntu semua Bingung semua Sudah langsung ke rumah sakit Ke ICU Ke UGD Atau ke pusus mas itu dulu Ketolongan pertama Asal itu baru nanti dokter Menganalisis Mengevaluasi dan sebagainya Sudah Kalau misalnya tidak ada perkembangan Ya harus interpeksi diri gitu Kadang orang sakit kan Itu lah makanya Bidanya sakit sama duit Pak Deddy Kalau sakit Itu datangnya cepat Perginya lama Oh Nah kalau duit Datangnya cepat Perginya cepat juga Perginya cepat juga Itu pesan dari Pak Ustadz Chandra Uspo Negoro Esos Eh Sarjana Sastra Pak Ssas Bahasa Inggris Pak Bahasa Inggris Pak Semoga dialog kita ini Bermanfaat Amin Bagi anda yang Ingat Lupa Dimana nih nomor Nomor yang bisa dihubungin Cek aja video sebelumnya Di atas Di scroll scroll ke bawah Nah Terakhir Kabarnya besok Gubernur Terima kasih 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 Terima kasih